Buat teman-teman yang mengalami masalah seperti iPhone storage almost full atau penyimpanan iPhone hampir penuh atau seperti teman kita yang padahal masih ada storage yang seperti ini tapi mengalami hal pencadangan iPhone gagal. Nah terus gimana sih cara mengatasi pencadangan iPhone gagal atau penyimpanan iPhone hampir penuh ini terjadi karena teman-teman itu mungkin berada di iOS 15. Coba yang mengalami hal ini dan masuk ke video ini coba dikomentar bener nggak nah kalau bener teman-teman jika punya masalah juga bisa tanya ke Instagram saya ya tapi di follow lah kan biar kita bisa berteman gitu bercanda. Nah langsung aja kita ke cara mengatasi pencadangan iPhone gagal atau penyimpanan iPhone hampir penuh ini tidak ada cara terbaiknya ya karena menurut kata-kata mutiara tidak ada cara terbaik. Tetapi adanya hanya cara yang terus diperbaiki dan ini bener-bener bugs dari iPhone 15 karena teman-teman itu nggak sendirian ya karena masih banyak juga yang mengalami hal ini. Sebelum itu teman-teman di subscribe dulu sama di nyalain tombol loncengnya kita bahas jika teman-teman emang mau mencoba caranya ya. Ada sih beberapa cara tapi ini belum tetap works ya. Jadi teman-teman cepetin aja pakai dua kali di bawah itu biar saya lebih cepat lagi ngomong. Cara yang pertama menurut saya itu kembali ke iOS sebelumnya ya 14.8 tuh. Nah kalau di iOS 14.8 seperti di HP satunya ini yang pakai casing katanya lucu dan murah. Teman-teman juga bisa beli casing kayak gini yang murah-murah tapi lumayan bagus lah tampilannya. Nanti cek aja link di deskripsi ya untuk beli di Shopee. Nah itu cara yang pertama ya tapi saya nggak menunjukkan step by stepnya karena saya juga nggak tahu dan saya belum pernah melakukan hal gitu. Jadi saya nggak berani ya mengklaim step by stepnya. Jadi teman-teman boleh cari di teman-teman YouTuber lainnya ya. Nah terus cara yang kedua gimana sih? Teman-teman bisa coba untuk restart di iPhone 15-nya. Di iPhone iOS 15.1. Teman-teman restart aja nih. Restart. Nah ini restart dulu. Punya saya emang kemarin ada keterangan kayak gitu ya sepertinya. Kalau tidak salah nah saya restart dulu nih. Cara restartnya yang bener itu nggak sembarangan ya. Jadi teman-teman juga harus lihat dulu. Untuk cara restart dan cara mematikan itu beda. Teman-teman cek videonya saya yang di sini ya. Ini saya sedang melakukan restart nih. Cara yang ketiga ya itu kita sabar ya. Karena memang banyak banget di forum-forum itu yang menyebutkan ini bugs dari iOS 15 ya di beberapa ponsel iPhone. Jadi buat teman-teman yang sudah update dan merasakan bugs ini coba di komentar dan teman-teman sabar aja. Dan ini nggak masalah kok. Nanti segera akan di update oleh Apple ya. Biasanya Apple memang seperti itu tuh. Bahkan sekarang sudah ada iOS 15.1 betanya. Nanti ketika informasi ini sudah hadir lagi. Dan jika teman-teman masih bingung yang mau tanya ke apa? Ke mana namanya ini? Nah Instagram. Boleh banget ya. Jadi sebelum itu teman-teman hitung. Apa namanya? Disubscribe dulu dan nyalain tombol loncengnya biar saya semangat gitu. Bikin konten-konten yang berfaedah, singkat, jelas, padat. Dan insya Allah bisa bermanfaat lah buat teman-teman yang masih kebingungan. Jadi segitu aja sharing-sharing saya tentang cara mengatasi pencadangan iPhone full atau iPhone stroke almost full ya. Jadi kita bersabar. Restart iPhone kalau bisa. Terus apa lagi? Ya kita tunggu update-nya ya. Kita tunggu berita-beritanya. Biar kita juga merasa tenang kan. Jadi teman-teman tenang aja ya buat mas dan abang-abang yang udah tanya. Terima kasih banget ya.